Selamat untuk Stadion Kelas Dunia yang baru diresmikan. Wuuuuh! Tapi kok langsung ada yang rusak ya? Hmm... Kembali lagi di Berita Baru-baru. Beritakan kabar baru buat kamu yang buru-buru. Tanggal 24 Juli 2022, Indonesia bersorak-sorai gembira meresmikan Stadion Kelas Dunia milik Jakarta, yaitu Jakarta International Stadium. Malam itu terpantau sangat ramai, dihadiri oleh The Jackman-nya. Untuk pertama kalinya, lapangan tersebut dipakai tanding antara Persija versus Klub Liga 1 Thailand, Chonburi. Kapun kap, Chonburi, kak! Aneh tapi nyata, fasilitas stadion itu rusak dengan pagar tribun robo sebelum Panis meresmikan stadion tersebut. Dikabarkan, pagar itu robo saat agenda konser hiburan disaksikan sendiri oleh petugas kebersihan zona utara. Supporter Persija itu manjat dan duduk di pagar, menjot-menjotan sambil memegang bendera. Loh kok malah menjot-menjotan sih bang? Emangnya odong-odong? Bukannya minta maaf, Diki Sumarno selaku ketua umum The Jackman-nya malah meminta Jakpro untuk mengevaluasi keamanan stadion. Dia juga membandingkan dengan stadion Belurabung Karno yang katanya cukup aman. Selain disuruh evaluasi terkait keamanan, ada juga warganet yang menyinggung soal kualitas bangunan yang anggarannya mencapai 4,5 triliun. Bahkan dianggarkan, biaya operasional jis mencapai 50 miliar per tahun. Wah iya sih, harusnya kualitas bangunan juga bukan kaleng-kaleng. Tapi gak etis juga lah, udah dikasih tempat duduk bagus, lu malah pilih duduk di pagar. Hader. Respon pahannya santui banget, doi malah maklumi karena antusiasme dan jekman-nya di stadion baru. Yaudah deh, atur aja pak, gimana baiknya. Sekian dari Bang Sote menyajikan berita baru-baru hari ini. Gue pengen cepet closing aja lah, karena malu ngebawain berita ini. Gimana menurut lo? Komen di lapak gue ya.